Halo Youtube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan disini dan kali ini seperti biasa kita akan kembali merakit PC coy Rakitan kali ini datang dari salah satu subscriber gue yang berdomisi Lee di balik papan Kalimantan coy Dan seperti yang kita tau harga VGA card di bulan Juli ini mengalami penurunan yang cukup signifikan coy Contoh yang paling berasa buat gue ketika kemarin bikin konten rakit PC menggunakan RTX 2060 di harga 5 jutaan Dua hari berikutnya harga VGA card tersebut turun lagi coy ke angka 4,3 jutaan aja Lalu berikutnya disusul oleh GTX 1660 Super yang tadinya di harga 5 jutaan jadi 3,8 jutaan aja Sebelumnya dengan harga segitu kita paling dapetnya cuma GTX 1650 polos coy Nah fenomena ini kebetulan berbarengan nih coy dengan datangnya pesanan dari Bro Iman di balik papan Jadi tanpa ragu kita langsung sepakat untuk menggunakan GTX 1660 Super di rakitan PC kali ini Lalu apalagi nih komponen yang digunakan untuk melengkapi kombinasi rakitan PC dengan VGA card GTX 1660 Super punya Bro Iman ini Maka dari itu pastikan kalian nonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip coy Supaya gak ketinggalan semua informasinya Dan nantinya biar seru kayaknya gue akan sedikit komparasi 1660 Super dengan 1650 yang tadinya berada di harga yang sama coy Tapi sebelum kita lanjut pastiin dulu kalian udah subscribe channel gue coy Dukung channel gue supaya bisa lebih berkembang lagi dan tentunya supaya kalian juga gak akan ketinggalan Kalau gue upload video-video terbaru seputar rakit PC dan teknologi Oke? Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya coy Jadi budget di rakitan PC kali ini tuh di sekitar 11 jutaan coy Nah di budget segini kalau dulu tuh gak banyak pilihan kombinasi komponennya coy Dikarenakan mahalnya harga VGA card dan keterbatasan stok komponen saat itu Apalagi kalau kalian kepengen pakai prosesor generasi terbaru Ya paling mentok i3 1200F dan GTX 1650 polos Nyari GTX 1650 Super tuh susahnya setengah mati coy Karena goib barangnya Kalau ada juga harganya mahal banget Ya susah dah pokoknya waktu itu Tapi sekarang alhamdulillah nih Semenjak negara api berhenti menyerang harga VGA card Harga komponen-komponen dan stok-stoknya udah mulai normal coy Jadi kayaknya sekarang langsung aja gue jabarkan spek komponen yang digunakan di rakitan PC di sebelah gue ini Yang pertama untuk prosesornya disini kita kembali menggunakan prosesor dari Intel Yaitu Intel i5-12400F Ya gue gak perlu jelasin panjang lebar lagi lah ya Prosesor yang satu ini emang menjadi salah satu primadona di range harga 2 jutaan menurut gue coy Dan untuk CPU cooler tadinya kita mau pake stock cooling bawaan Intelnya aja Tapi disini ada sedikit drama coy Ternyata salah satu bilah kipas pada stock coolingnya tuh ada yang patah Sebenernya sih masih bisa digunakan ya Cuman suara dan getarannya tuh agak ngeri aja buat gue coy Jadi disini gue coba ngobrol-ngobrol dulu dengan ownernya Mau di retur apa gimana nih Dan setelah berbincang-bincang Akhirnya ownernya ini memilih untuk sekalian aja mengupgrade CPU coolernya Jadilah disini kita menggunakan CPU cooler tower dari brand Jonesbo Yaitu Jonesbo CR1400 Yang tentunya sudah support LGA1700 coy Selain murah cooler yang satu ini juga memiliki performance yang cukup oke Jika dibandingkan dengan stock cooling bawaan Ditambah lagi fitur RGB yang terdapat pada fan dan cover heatsinknya Tapi sayangnya disini RGB nya belum bisa dinyalakan coy Karena motherboard yang kita gunakan belum memiliki RGB header Jadi nantinya kita perlu menambahkan controller terpisah untuk mengaktifkannya Dan motherboard yang kita gunakan di rakitan PC kali ini Dari brand yang dicintai para kaum kere-hore Dan ini adalah Asrock B660M HDV Lalu berikutnya untuk RAM disini kita menggunakan RAM dari brand Team Group Dan ini adalah T-Create Expert 2x8GB 3600MHz Next untuk storage nya disini kita menggunakan 1 buah SSD NVMe dari brand Team Group juga Yaitu Team Group MP33 berkapasitas 256GB Dan 1 buah hard disk berkapasitas 1TB dari brand Seagate Untuk urusan suplai daya disini kita menggunakan power supply dari brand FSP Yaitu FSP HV Pro 550W yang sudah bersertifikasi 80 Plus Bronze Untuk rumah dari PC nya ini kita menggunakan casing dari brand Aerocool Yaitu Aerocool Trinity Mini V2 berwarna hitam Dilengkapi dengan 3 buah fan rainbow pada paket penjualannya Dan ukuran yang compact membuat casing ini terlihat cukup minimalis Dan pastinya gak makan tempat cuy Cocok banget nih buat kalian yang memiliki meja dengan ukuran yang gak terlalu besar Lalu untuk urusan konektivitas disini kita menggunakan 1 buah wifi adapter dari brand TP-Link Yaitu TP-Link TL-WN823N Nah yang terakhir ini adalah komponen yang bikin rakitan PC 11 jutaan ini terasa sangat spesial coy Dan ini adalah VGA card dari brand MSI Yaitu MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS OC 6GB GDDR6 Enak banget ya sekarang rakit PC 11 jutaan aja udah dapet i5 Gen 12 dan GTX 1660 Super Kalau beberapa bulan lalu sih ya jangan harap lah dapet spek seperti ini di harga 11 jutaan Yah mimpi Oke lah sekarang kita langsung aja sebelum tes performancenya Kita intip dulu nih cuy proses perakitannya Let's go Terima kasih telah menonton! 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 Nah itu dia tadi proses perakitannya dan sekarang kita langsung aja tes performance dari PC-nya Sebagai catatan, disini kita melakukan pengetesan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat dan tempered glass terbuka. Seperti biasa, kita mulai pengujian dengan 3DMark Time Spy dan hasilnya untuk CPU-nya mendapatkan skor sebesar 9.269 poin, dan GPU-nya mendapatkan skor sebesar 6.026 poin, dengan suhu maksimal di angka 72 derajat Celcius. Jika dibandingkan dengan GTX 1650 yang sebelumnya berada di range harga yang sama, ternyata skor benchmark-nya terlampau cukup jauh cuy, selisihnya sekitar 2.400 poinan. Dan berikut adalah hasil pengujian Fire Strike dari i5-12400F dan GTX 1660 Super. Next, kita coba tes CPU-nya dengan menggunakan Cinebench R20, dan hasilnya untuk multi-core mendapatkan poin 4.629 poin dengan single-core di angka 648 poin. Dan suhu maksimal saat pengetesan ini berada di 70 derajat Celcius. Lalu disini kita juga tes SSD NVMe yang digunakan dalam rakitan ini, menggunakan Crystal Dismark, dan tercatat untuk read-nya di angka 2,3 GB per second dan read-nya 1,2 GB per second. Nah, sekarang kita langsung aja tes performance dari PC ini, beserta hasil perbandingannya dengan GTX 1650. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, itu dia tadi performance dari PC dengan harga 11 jutaan ini cuy. Gimana nih menurut kalian performance-nya? Kalau gue pribadi sih seneng banget ya, di harga segini sekarang kita udah dapet spesifikasi yang ngebut banget. Ya harapan gue sih semoga aja ke depannya harga komponen dan stoknya itu stabil dan normal seperti sekarang ini cuy. Jadi menguntungkan untuk casual user kayak kita ini. Nah, buat kalian yang udah rakit PC waktu harga komponen lagi pada mahal-mahalnya, ya jangan sedih, jangan kecewa, jangan berkecil hati lah. Karena menurut gue kalian-kalian ini yang maksa ngerakit PC di waktu harga-harga VGA card dan komponen lain lagi pada mahal, pasti memiliki alasan yang sangat penting. Entah buat kerjaan, entah untuk memulai bisnis, atau memulai live streaming, dan lain-lain lah. Lagian, kita juga bukan dukun kencuy, gak bakal tau besoknya tuh harganya akan naik, atau mungkin malah lebih turun daripada harga sekarang. Ya namanya juga barang konsumtif cuy, bukan barang yang dibeli untuk tujuan investasi. Walaupun ya ada sebagian orang waktu itu yang beli VGA card dan nimbun VGA card untuk tujuan investasi. Ya, good luck with that. Oke, kayaknya segitu aja video gue kali ini. Thank you banget nih buat kalian yang udah nonton video ini sampe habis dan udah subscribe FD Channel. Thank you banget berkat kalian di bulan Juli ini, genap 1 tahun gue nge-YouTube, FD Channel sudah memiliki 10.000 subscriber cuy. Setahun kebelakang ini gue banyak banget belajar, gue banyak banget dapet pengalaman seputar dunia konten creator. Tentunya gue gak bakal bisa di titik ini tanpa dukungan, kritik, dan saran dari temen-temen semua. Intinya thank you banget buat kalian semua yang sudah support FD Channel. Gue berterima kasih sekali karena tanpa kalian gue tidak akan bisa sampe sejauh ini. Oke, akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. And as always, see you on the next video. Bye-bye. Thank you, Jay. Bye-bye. Bye-bye.